dan gue lihat apa yang dia lakuin dengan saran-saran gue dia ngelakuin dan asli lah gila anjay dia jadi kayak asrama putri banyak banget sama yang dia milikin oke bro kembali lagi di channel GOOXVLOG jadi pada video kali ini gue bakal membuat video motor vlog untuk tujuan motor vlog kali ini gue pengen jalan-jalan ke daerah perbatasan utara ya dan untuk tujuannya sih ini gue pengen ke tempat wisata dulu waktu kecil gue pernah kesitu ya tapi karena udah kecil lama banget ya jadi gue lupa tempat itu tempat apaan jadi ya karena gue pengen ngeliat lagi jadi ya gue jalan-jalan ke daerah situ sekalian jadi pin poin gue jalan-jalan kan seperti biasa gue kalau jalan-jalan itu sebenernya bukan tujuannya yang gue mau tapi perjalanannya yang gue cari gitu loh dan untuk video kali ini gue pengen membahas sebuah hal tentang ilmu pengetahuan ya disini gue pengen membahas ilmu pengetahuan ya karena emang menarik untuk gue bahas ya dan jadi ilmu pengetahuan itu adalah sebuah hal yang sangat penting ya jadi kenapa gue bahas gue bahas ya karena ilmu pengetahuan itu walaupun sangat penting juga harus disikapi dengan baik ya terkadang ada orang yang punya ilmu pengetahuan tinggi tapi menyikapinya dengan buruk terkadang ada yang punya ilmu pengetahuan kurang tinggi tapi dia bijak menggunakannya dan juga untuk ilmu pengetahuan sih ya menurut gue ya semakin banyak lo menimpuk ilmu pengetahuan tapi gak di share kepada orang lain itu adalah semakin dikit lo bisa memahami ilmu pengetahuan itu jadi ya kalau lo punya ilmu pengetahuan ya kalau bisa sih ya di share kepada orang lain agar ilmu pengetahuan lo bisa banyak dan baik juga untuk lo dan BTW saat gue berkata ilmu pengetahuan gue jadi ingat akan sebuah ilmu pengetahuan yang gue pelajari selama setahun kebelakangan ini ya jadi setahun kebelakangan ini gue sedang mempelajari sebuah ilmu pengetahuan yang sangat menarik ini loh dan menurut gue ini diluar nalaranjai gue pelajarin ya ilmu pengetahuan sih ya tentang kehidupan tentang cinta dan tentang lain sebagainya jadi itu ada dua fase dalam ilmu pengetahuan ini ada yang fase ini gue bahas dulu tentang cintanya dulu ya fase tentang sebagai lelaki mengejar wanita dan ada sebagai lelaki yang dikejar wanita untuk yang fase mengejar wanita gue udah ngetes beberapa kali ya dan disitu gue merasa kok gue ngelapin gagal mulu ya anjay bukan gagal sih udah berhasil tapi hasilnya itu gak sesuai apa yang gue bayangkan lalu karena hasilnya seperti itu gue pun coba sharing ilmu pengetahuan ini ke temen gue jadi ilmu pengetahuannya wow keren banget anjay jadi dalam pengetahuan itu gue share gue kasih tau ke temen gue ya dia kan nanya-nanya gue tentang saran bla 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 jadi ya dalam saran itu gue masukin hal yang gue pelajarin selama satu tahun ke belakang ya dan gue liat apa yang dia lakuin dengan saran-saran gue dia ngelakuin dan hasilnya gila anjay dia jadi kayak asrama putri banyak banget cewek yang dia milikin dan itu ilmu pengetahuan yang berhasil di dia dan gue bingung kenapa di dia berhasil kok di gue enggak jadi ya kan gue pelajarin terus gue amatin ternyata setelah gue share ilmu yang gue miliki ke dia gue dapet sebuah perspektif baru loh kalau misalnya sebenernya berhasil di gue tapi karena pas ujung-ujungnya gue apa ya gimana ya bukan tipe gue anjay untuk punya banyak cewek seperti itu atau dikatakan playboy jadi ya sama gue ujung-ujungnya gue gagalin sendiri tanpa sadar jadi ya dengan lu share ilmu yang lu miliki ke orang lain jadi lu bisa lebih memahami ilmu pengetahuan yang lu pelajarin bro daripada lu memendam ilmu pengetahuan lu sendiri jadi nyetak gitu loh baik lu share dulu ke orang lain dengan lu meng-share lu bisa melihat sebuah hal-hal yang belum lu lihat sebelumnya saat lu mempelajari sendiri ya ya begitulah kurang lebihnya dan juga kalau misalnya lu udah nemu perspektif baru bukan berarti bakal cocok juga dong di diri lu karena ilmu pengetahuan itu juga cocok-cocokan ya gak semua itu bisa cocok lah wow jalanannya rame anjay waduh mobilnya keren lagi nih anjay mobil apaan tuh mobil-mobil kayak gitu gue liat keren banget anjay jadi karena ilmu pengetahuan yang level tadi yang gue bahas gak cocok di gua gua pun memfokuskan ke level selanjutnya ya dimana itu fokus ke diri sendiri lu kepassionin diri sendiri dan gua jalanin ternyata cocok di gua dan kajaiban-kajaiban yang gua gua nyangka sebelumnya gak mungkin terjadi jadi kenyataan loh dan gua tekankan lagi ya ilmu pengetahuan ini bukan cuma tentang cinta anjay tentang kehidupan juga dan ilmu pengetahuan yang cocok di gua ini selalu gua praktekkan di bukan cinta gua tapi di kehidupan-kehidupan gua gitu loh jadi gua ngomong sesuatu gak berapa lama kemudian itu jadi kenyataan loh jadi konsepnya ilmu pengetahuan yang cocok di gua ini gini nih lu ngomong sesuatu lu membayangkan sesuatu lalu lu lepasin dan gak berapa lama bakal jadi kenyataan loh tiba-tiba jadi kenyataan tapi yang pentingnya itu jangan jangan dipikirin atau jangan di apa ya dipikirin kenapa kok belum terjadi bla 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 malahan gak bakal terjadi anjay tapi saat dilepasin terus beberapa bulan atau beberapa hari kemudian jadi kenyataan anjay dan ini sering banget terjadi di diri gua sendiri gitu loh salah satu contohnya sih ya ini nih dulu gua pernah ngomong ke temen gua kalau misalnya suatu saat nanti gua bakal punya channel motovlog lalu setahun kemudian bener-beneran jadi anjay gua dulu juga gak terlalu apa ya gak terlalu yakin kalau misalnya ini jadi kenyataan tapi bener-bener jadi loh gitu jadi ya gak perlu berkerja keras tiba-tiba jadi dah kayak alam semesta akan menyetujuinya gitu loh gua bilang lagi ilmu pengetahuan itu ya lu share lah ke orang lah agar ilmu pengetahuan yang lu miliki itu bisa naik level yang sebelumnya lu belum tau akan hal itu tiba-tiba tau setelah lu men share dan juga dalam ilmu pengetahuan ya lu jangan sungkan lah untuk minta orang lain ajarin lu akan suatu ilmu pengetahuan ya misalnya jangan apa ya jangan malu lah lu minta ajaran dari orang lain gitu loh kadang-kadang kan orang kan gengsi dong minta minta diajaran oleh orang lain gitu loh kalau misalnya lu gengsi terus ya gimana lu mau maju anjay tapi juga yang untuk ngajarin ya janganlah pelit dalam membagikan ilmu pengetahuan seperti yang gua bilang tadi ilmu pengetahuan semakin lu ajarkan ke seseorang semakin baik lagi atau levelnya semakin tinggi ilmu pengetahuan yang lu miliki mungkin hal ini sulit diterima ya oleh otak lu ya ya wajar lah karena setiap orang kan punya pemikiran masing-masing ya mungkin gua akhiri saja sampai sini ya bro karena udah tujuannya kecapai jadi ya udah gak ada lagi yang perjalanan yang bisa gua sharing dan topik pembahasannya juga udah selesai gua bahas ya jadi gua bakal mengakhiri video ini dan jangan lupa klik like dan share video ini jika bermanfaat untuk lu lalu juga jika lu ingin menataui video-video menarik lainnya dari channel Gux Vlog silahkan di subscribe bro sampai ketemu video berikutnya bye bye bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati